Pemirsa tak dapat dipungkiri jika sebagian manusia tergila-gila dengan harta termasuk emas, apalagi peninggalan kerajaan zaman kuno. Karena logam emas yang merupakan peninggalan kerajaan era zaman dahulu adalah emas yang memiliki harga tinggi. Sejak zaman dahulu emas telah dianggap sebagai barang bernilai dan berdasarkan catatan arkeologi, logam mulia tersebut ditemukan dalam alat-alat yang digunakan untuk kertual keagamaan pada tempo dahulu. Tak hanya itu, emas juga merupakan simbol kekuasaan dan identitas suatu budaya. Namun, sejumlah harta yang terbuat dari emas hingga kini masih belum terpecahkan misterinya. Entah dari pembuatnya, tujuannya, atau lokasi harta itu berada saat ini. Dan terkait peninggalan logam mulia berupa emas di Tanah Jawa pada era kerajaan zaman dahulu, inilah 11 cincin yang ditengarai digunakan para raja Tanah Jawa. 1. Cincin Batu Oval Susu Era Majapahit Perhiasan cincin ini dibuat dengan batu oval susu, diperkirakan dibuat pada abad ke-14 pada era kerajaan Majapahit, yakni di Jawa Timur, dengan material emas dan batu mulia. Saat ini cincin ini menjadi koleksi pribadi warga negara Jepang. 2. Cincin Kecubung Abad Kedelapan Cincin perhiasan emas kecubung ini dibuat dari material emas dan batu mulia. Diperkirakan dibuat pada abad ke-8 hingga ke-10 di Jawa Tengah. Saat ini, cincin ini merupakan koleksi The Metropolitan Museum of Art di New York, USA. 3. Cincin Batu Kecubung Era Majapahit Perhiasan cincin dengan batu kecubung ini diperkirakan dibuat pada abad ke-14 pada kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Dengan material emas dan batu mulia. Saat sekarang ini, cincin ini adalah koleksi pribadi dari warga Jepang. 4. Cincin Hati Ayam Era Abad Kedelapan Perhiasan emas cincin hati ayam ini terbuat dari material emas dan batu mulia. Diperkirakan dibuat pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Cincin emas hati ayam ini dibuat di daerah Jawa Tengah. Dan saat sekarang ini merupakan koleksi The Metropolitan Museum of Art New York, USA. 5. Cincin Batu Mulia Abad Kedelapan Perhiasan emas cincin batu mulia ini terbuat dari material emas dan batu mulia yang diperkirakan dibuat pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Yang berasal dari Jawa Tengah. Namun sayangnya saat ini, cincin batu mulia ini menjadi koleksi The Metropolitan Museum of Art, 1005th Avenue, New York, USA. 6. Cincin Stempel Kerajaan pada abad ke-9 Perhiasan emas cincin stempel kerajaan berhurup jawi ini dibuat pada era abad ke-9 di Jawa Tengah dengan material emas saja. Saat sekarang ini, perhiasan emas cincin stempel kerajaan ini menjadi koleksi The Metropolitan Museum of Art, 1005th Avenue, New York, USA. 7. Cincin Batu Fire Opal Era Meja Pahit Perhiasan dengan cincin batu fire opal ini diperkirakan dibuat pada abad ke-15 pada era kerajaan Majapahit, berasal dari daerah Jawa Timur dengan material emas dan batu mulia. Saat sekarang ini, cincin batu fire opal ini adalah koleksi pribadi dari warga negara Jepang. 8. Cincin Vajra Majapahit abad ke-13 Perhiasan cincin bermotif Vajra era abad ke-13 hingga ke-14 ini adalah milik kerajaan Majapahit. Cincin ini berbahan material emas di tengah rai dibuat di Jawa Timur, dan saat sekarang ini menjadi koleksi The Metropolitan Museum of Art, 1005th Avenue, New York, USA. 9. Cincin Batu Kecubung Era Meja Pahit Perhiasan cincin dengan batu kecubung ini diperkirakan dibuat pada abad ke-15 di kerajaan Majapahit. Cincin dengan batu kecubung ini dibuat di Jawa Timur, berbahan material emas dan batu mulia. Saat sekarang ini, cincin dengan batu kecubung ini menjadi koleksi pribadi dari seorang kolektor pribadi di negara Jepang. 10. Cincin Batu Kecubung Abad Kedelapan Perhiasan emas cincin kecubung ini dibuat di Jawa Tengah pada abad ke-8 dengan material emas dan batu mulia. Untuk saat sekarang ini, cincin kecubung ini menjadi koleksi Metropolitan Museum of Art, 1005th Avenue, New York, USA, di mana ada klasifikasi penjabaran stirrup shape ring with purple circular oleh Colleen Stone. 11. Cincin Dengan Batu Aqua Blue Era Meja Pahit Cincin perhiasan dengan batu aqua blue ini diperkirakan dibuat pada abad ke-14 pada era kerajaan Majapahit. Cincin batu aqua blue ini berbahan material emas dan batu mulia dan digarap oleh tukang dari Jawa Timur. Pada saat sekarang ini, cincin batu aqua blue era Majapahit ini menjadi koleksi pribadi dari kolektor pribadi Jepang. Baik pemirsa, demikianlah diadatan 11 cincin perhiasan emas yang ditengarai digunakan atau dikenakan oleh Raja-Raja Tanah Jawa pada era masa pemerintahannya. Janganlah ditangisi apabila artefak perhiasan kita dibiliki oleh kolektor pribadi ataupun Museum of Art New York, USA. Bisa saja benda-benda bersejarah itu dijarah saat masa penjajahan atau bisa saja dicual orang kita sendiri atau bahkan anak keturunan yang sedang membutuhkan uang. Benda bersejarah itu memang bisa dikoleksi oleh mereka, tetapi amati dengan seksama, tangkap auranya, dan ciptakan yang lebih indah dari itu. Mereka bisa mendapatkan benda bersejarah itu, namun tidak akan pernah bisa mencarah bakat dan keluhuran yang diwariskan oleh leluhur kita. Saya ajar tapakan selopi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!